Ini dia daftar isinya, ini udah secara otomatis dan juga udah rapi Jadi kalian gak perlu lagi tuh pusing-pusing untuk ngegantinya Assalamualaikum, hi guys, welcome to my youtube channel Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis di Word By the way, sebelumnya tuh aku udah pernah buat konten ini Tapi yang membedakan konten ini dengan konten sebelumnya Aku pengen ngasih tau disini tuh cara membuat daftar isi secara otomatis Terus yang kedua adalah cara merapikan Dan yang ketiga kita gak perlu ngedit-ngedit lagi kalo misalkan kita ada penambahan materi Ataupun misalkan kita ada penambahan nomor halaman Oke, tanpa berbahasa-bahasi langsung aja kita ke tutorialnya Oke guys, kita buka dulu filenya By the way, ini filenya udah aku kasih nomor halaman Nah, buat kalian yang belum kasih nomor halaman Sebelum kita buat daftar isi secara otomatis Kita harus buat dulu nih nomor halamannya Kalo buat kalian yang belum tau cara membuat nomor halaman Kalian bisa ikutin tutorial aku Videonya ada di sebelah kanan Setelah kalian udah tonton video itu Baru nanti kita lanjut ke daftar isinya Oke, ini buat kalian yang udah kasih nomor halaman Kita langsung aja buat daftar isinya Disini kalian bisa lihat Ini pertama itu ada cover Terus untuk yang kedua ini ada kata pengantar Pertama-tama yang kita lakuin itu adalah Ini bab kayak begini Kita bikin ke judul 1 Judul 1 nya itu kita klik kanan ya Setelah itu kita klik perbaharui judul 1 agar sesuai pilihan Oke, ini kita lakuin di setiap halaman yang ada Bab yang atasnya itu Nah ini daftar isi Untuk daftar isi kalian gak perlu isi Karena nanti kan kita buat secara otomatis Terus ini kita buat juga di judul 1 Selanjutnya disini ada abstract Abstract nya ini berbahasa Indonesia Ini sesuai dengan file kalian ya Kalau misalkan ada lembar pengesahan Kalian juga lakuin taro di judul 1 nya Oke disini ada abstract untuk yang berbahasa Inggris Terus kemudian ini bab 1 pendahuluan Sama juga kita buat di judul 1 Disini kalian bisa lihat Di sub-bab ini ada 1.1, 1.2 Ini tuh otomatis Kita buat secara manual Supaya nanti daftar isi kita tuh rapih Caranya adalah Ini kita hapus dulu Setelah itu kita tulis 1.1 Kita ke arah kata pertama yang ada di latar Nah di depannya L Habis itu kita tap Di keyboard kalian ada tulisan tap Kalian tap Setelah itu L nya kalian hapus Dan kalian main di penggaris ini Nah cara main di penggaris ini Kalian bisa lihat ini Ini ada yang paling bawah Ini kita klik Habis itu kita pindahin ke arah sini Karena sesuai margin aku ya Setelah itu kita main yang ada di atas sini nih Inden kiri Kita pindahin Kita pindahin ke sisi 1 Bentar Oke Habis itu kita tulis kata L Jadi ini manual Bukan otomatis Nah itu kita lakuin di subbub selanjutnya Ini kan 1.2 arusnya kan Jadi kita buat 1.2 Tap Karena otomatis kita hapus lagi Setelah itu kita pindahin lagi Dan kita main di penggaris Identifikasi masalah Dan disini yang kita lakuin adalah Kita Kita bold semuanya Dan kita jadiin judul kedua Nah ini kan berubah nanti ya Kalian klik kanan Di mouse kalian Setelah itu perbaharui judul 2 Agar sesuai pilihan Sama kayak tadi sebelumnya Oke Ini tinggal kita bold lagi Setelah itu kita pilih judul 2 Karena ini udah otomatis dari atas Setelah itu ini kita samain lagi Kita ganti jadi judul 2 Nah ini kan berubah Kalian tinggal kasih aja 1.3 Abis itu tap Nah kayak gitu Ini nanti dia udah otomatis Di judul 2 Ini sama juga di judul 2 Kita taruh lagi 1.4 Tap Nah ini kan dia udah masuk ke judul 2 Kita lakuin di bab 2 Bab 3 Dan bab 4 Bahkan sampai ke bab 5 Di penutupan Kalian bisa lihat Ini masih otomatis Abis itu kita hapus aja Setelah itu kita kasih 2.1 Jangan lupa kita ke kata pertama Abis itu tap Abis itu kita hapus Setelah itu kita tambahin perlindungan Dan kita main di penggaris ini Sama di bawah sini Setelah itu kita buat ke judul 2 Nanti dia gak akan berubah Tuh Tetap masih 2.1 Dan kalau misalkan ada subbab lagi Gimana nih kak Ini kan udah otomatis nih Sama Itu kita lakuin hal yang sama Kita hapus lagi Setelah itu kita klik 2.1 Setelah itu Kata pertamanya kita tap lagi Abis itu kita Tulis P Dan disini Kita hapus P Kita pindahin ke Angka 1 Sini Setelah itu Indeks yang bawahnya Kita pindahin jadi 2 Berapa nih 2.5 atau 2.1 gitu Dan setelah itu Ini jangan di subbab kedua Atau gak judul 2 Kita taruh di judul 3 Karena dia berubah Kita klik kanan lagi Di mouse kalian Setelah itu Perbaharui judul 3 Agar sesuai pilihan Nah nanti disini juga sama Kita taruh di judul 3 Setelah itu Kita tinggal Tulis 2.1 Titik 2 Tab Oke kalian lakuin Di semua bab selanjutnya Jangan lupa Untuk setiap subbab Mau pake ABC Atau 1.1 Atau 1.2 3 Jangan secara otomatis Kalian harus buat Manual aja Karena nanti Di daftar isinya Nanti gak akan muncul Kayak gitu Oke aku takut kelamaan Jadinya ini kita langsung aja Ke step selanjutnya Oke guys Sebelum kita masuk Ke step selanjutnya Disini aku pengen Ngebahas sedikit Dan ngerekomendasiin Ke kalian Salah satu shampoo Dan juga conditioner Yang dapat membuat Rambut kita tuh Wangi Lembut Dan yang paling terpenting Adalah nyaman Walaupun tuh kita pake kerudung Atau kita tuh Banyak aktivitas Di luar ruangan Jadi tuh Rambut kita tuh Anti lepek-lepek Ini dia Yordanian Sea Shelt Shampoo Dan juga Yordanian Sea Shelt Conditioner Dari Scarlet Wetening Untuk Yordanian Sea Shelt Shampoo Ini Dia tuh punya Wangi Magnolia Yang pastinya tuh Wanginya soft banget Itu tuh kayak Bunga Magnolia Yang bener-bener Enak banget Dan disini Juga ada Yordanian Sea Shelt Conditioner Dengan wangi Evening Primrose Itu tuh Wangi bunga Sedap malam Jadi Kandungan dari Dua produk ini Itu kan ada Sea Shelt Yang pastinya Untuk menyerap Minyak berlebih Pada kulit kepala Dan juga Dapat membantu Mengatasi penumpukan Kotoran yang melekat Di kulit kepala Manfaat dari Kedua produk ini Yang pastinya Mengontrol Kadar minyak Pada kulit kepala Membersihkan kulit kepala Menguatkan akar rambut Memberikan volume Pada rambut Mencegah rambut rontok Dan juga Bercabang Menyehatkan rambut Dan kulit kepala Dan yang paling terpenting Juga Membuat rambut kita tuh Bisa berkilap Untuk cara pakainya Yang pertama Kita pakai Samponya dulu Kita tuang Secukupnya Di rambut kita Dan jangan lupa Dipijit-pijit Di kepala kita Setelah itu Baru kita bilas Dan step selanjutnya Adalah kita langsung Pakai yang namanya Conditionernya Sama juga Adalah kita tuang Secukupnya Dan kita Pakainya itu Di rambutnya aja Gak perlu sampai Ke kulit kepala kita Setelah semua rambut Kita udah pakai Conditionernya Kita diamkan Beberapa menit Kalau aku tuh Sekitar 5 menit Abis itu Langsung dibilas Yang aku rasa Setelah menggunakan Dua produk ini Yang sampo Dan juga conditioner Dari Scarlet Wetening Aku ngerasa banget Rambut aku tuh Bener-bener wangi Sepanjang hari Juga lembut Dan yang paling terpenting Aku tuh nyaman banget Jadi gak ngebuat Rambut aku tuh Lepek Walaupun aku pakai Kerudung seharian Atau banyak aktivitas Di luar ruangan Untuk kedua produk ini Satuannya harganya Harganya cuma 75 ribu Kalau misalkan kita Beli dua itu 150 Dan juga terkadang Itu tuh Scarlet Wetening Itu ada promo Jadi kalian bisa Cek Ataupun kalian bisa Lihat-lihat Di Shopee-nya Scarlet Wetening Nanti untuk link Pembelian Ataupun untuk tokonya Aku tulis Di description box aku Oke Ini kita lanjut aja Disini Aku udah ke daftar isi Dan setelah itu Kita pilih Referensi Atau dalam bahasa Inggrisnya Adalah Reference Setelah itu Kita pilih Daftar isi Yang ada di sebelah kiri Sini Dan kita pilih Ke yang paling akhir nih Daftar isi Otomatis yang kedua Kita klik Kita lihat Disini sebenarnya Ini udah otomatis Tapi Ini masih kelihatan Kurang menarik Ataupun Masih kayak Kurang rapi Cara untuk Kita bisa merapikan Adalah ini Kita hapus dulu nih Daftar isinya Setelah itu Kita klik Ini 3 titik Dan kita ganti Fontnya dulu Kalau misalkan Kalian pakai Tense New Roman Kalian ganti aja Habis itu Ini ukurannya 12 Setelah itu Ini aku Spasinya pakai 1,5 Dan kalian bisa lihat Ini sebenarnya udah rapi Tapi Untuk merapikan Lebih bagus lagi Adalah Ini kalian bisa lihat Ini bab 1 Ini pendahuluannya Ada di bawah Itu tuh Kurang bagus banget Yang kita lakuin adalah Ini kita klik disini Serta itu kita spasi Dan kita tulis Pendahuluan Nah untuk pendahuluan Yang di bawah ini Bisa kita hapus Kita langsung hapus aja Nah ini kan udah rapi Sama Ini juga Kita tulis Dulu Terus ini kita hapus Kita lakuin hal yang sama Bag 3 nya adalah Eksekusi Jangan sekali-sekali Dicopy Habis itu kita pindahin Paste ke sini Karena nanti hasilnya Bisa jelek Jadi ini kita manual aja Supaya nanti Filenya bisa rapi Ini kan udah rapi Yang aku pengen ngasih tau ke kalian Adalah Ini sebisa mungkin harus sejajar Dengan huruf P Yang ada di atas Jadi caranya adalah Ini kita bold Sampai ke penulisan Setelah itu kita main Yang namanya penggaris Penggarisnya kita bikin Sampai angka ke 1 Setelah itu Ini yang ada di bawah Ini inden gantung Ini kita pindahin Ke angka 2 Atau enggak nih Ini bisa Lihat ya Ini bisa ngebeda ini Bentar Ini ke angka 2 Kalau misalnya dia nggak berubah Disini ada juga Kayak huruf L kecil Kayak gitu Ini kita pindahin Nah ini ngaruh kan tuh Pindah Ini dia ngaruh tuh pindahnya Kita bikin ke angka 2 aja Kita lakuin juga Di hal yang sama Disini juga Ini kita pindahin ke angka 1 Setelah itu Ininya kita pindahin ke angka 2 Dan untuk yang ini Sama juga Ini kita bold Setelah itu Ini kita pindahin Karena tadi udah di angka 2 Kita pindahin di angka 2 juga Setelah itu ininya Kita main di angka 3 Atau enggak 3,5 Ini sama Kalian bisa lihat Disini udah rapi banget Kayak gitu Terus kalau misalkan Kalian ada yang tanya nih Kak kalau misalkan Seperti halamannya Ada penambahan materi gitu Terus kalau kita ngeditnya gimana Contoh nih ya Misalkan ini di bab 1 Ini halamannya Satu-satu-satu Semuanya Kita misalkan ada penambahan nomor Kita pindahin dulu Nah disini Misalkan sampai angka 4 lah ya Ini kita enter aja dulu Jadi dia ada di halaman 2 Kayak gitu Itu misalkan penambahan nomor ya Atau enggak penambahan materi Ini kalian lihat Ini ada di halaman kedua Terus ini ada di halaman 1 Berubah nih 1.4 nya Subbabnya Untuk didaftar isinya Bagaimana cara kita Memperbaharui Kayak gitu Kalian bisa lihat Disini angkanya 1-1-1-1-1.6 Cara yang dapat kita lakuin Itu adalah Dengan Dengan cara Kalian Perbaharui Tabel Setelah itu Yang kalian lakuin Adalah ini nih Perbaharui Nomor halaman saja Jangan sampai kalian klik Yang perbaharui Seluruh tabel Karena kalau misalkan Kalian pilih ini nih Kalian bisa lihat Dia berubah Ke aslinya Jadi yang perlu kita lakuin Adalah Perbaharui Nomor halaman saja Kita okein Kita lihat nih Nah kalian lihat Berubah kan Untuk 1.4 1.5 Dan 1.6 nya Dan ini dia Daftar isinya Ini udah secara otomatis Dan juga udah rapi Jadi kalian gak perlu lagi tuh Pusing-pusing Untuk Ngegantinya Untuk nambahin halaman Dan lain sebagainya Oke guys Itu dia tutorial aku kali ini Semoga bermanfaat Dan juga dapat membantu kalian Untuk mengerjakan laporan-laporan Dan juga tugas-tugas sekolah Ataupun kuliah kalian Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share ke sosial media kalian Thank you for watching Sampai ketemu di next video Bye-bye